Baik pemirsa, Alhamdulillah pemerintah yang kedua yaitu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang telah nampak hadir, beliau barusan baru hadir, mudah-mudahan di pemerintah kedua ini berjalan lancar nanti saksikan saja kelanjutannya dari kegiatan ini kan supaya bergembira ampunnya situasi enak ya, bersenyum pembelajaran orang dewasa itu ya karena metode pembelajaran Widya Iswara itu memang hebat-hebat membangkitkan yang sudah tidak mau belajar baik pemirsa, untuk pemerintah yang kedua kita saksikan ya yang Allah muliakan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang yang Allah muliakan, Panitia PKB yang Allah muliakan, Rekan-rekan Kepala Madasah MTS M2 dan 3 Subang baik, Rekan-rekan yang Allah muliakan yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Subang izinkan saya ditunjuk oleh Panitia untuk menjadi moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh di samping ke diselempak, ke kuping tapi di kompak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi saya harus ngimbangi MC Bapak, Ibu yang saya hormati Wabil khusus para Kepala Madrasah baik Kepala Madrasah Negeri maupun Luar Negeri saya datang ke sini ditemani oleh Pumas yang paling cantik sebab Pumas itu hanya ada satu ini kalau bicara saya mungkin betul Pak saya slotnya empat, cuma baru satu tapi dan sang-sang ini juga belum ada yang punya ini baik Bapak, Ibu yang saya hormati alikhlasatnya misalnya lupa lagi gimana Bapak, kalau lupa lagi ke anak dulu ke anak dulu sopahal kita lupa kita lupa Pancasila pun begitu Pak Tika Bapak misalnya tidak hafal lupa ada di Nagara Astina di sana dia mengatakan dia mengatakan Pancasila satu ketuhanan yang besar diikutin Pak dua kemanusiaan yang adil dan berada lama-lama lupa tapi dia cerdas tiga sampai lima tidak ada perubahan itu ngambil yang aman tiga sampai lima tidak ada perubahan baik Bapak, Ibu Aceh juga sekarang sudah seperti itu makanya kita perkuat lagi Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing ada enam kata Ibu enam kata Ibu biasanya ikut kalau tanpa lima pagi adual buya berapa buya kristen katolik yang kedua kristen kristennya ada kristen katolik dan ada yang ketiga yang keempat Hindu Buddha kemudian dan itu di Subang semuanya ada makanya dari 1,5 penduduk Subang muslimnya itu 1,2 sekian ada di Subang semua makanya Pak Haji Jijid pasti tahu itu yang namanya lapangan bintang disitu itu proyeksinya dulu itu buat kerukunan antarumat beragama kampung kerukunan umat beragama disitu pasti Bapak sering ke kami mengatakan ari MI goreng SD halus MTS Bangunana goreng SMP alia goreng SMA sebab kita bapak-bapak di pepresoknya terburu-buru ngurus pendidikan ngurus-ngurus agama jadi sistem keuangan negara itu kekementerian agama itu bukan untuk pendidikan tapi untuk agama makanya yang ala kadarnya kita untuk fisik bangunan itu misalnya di akal ada anak SD itu kan pasti masuk dapodi masuklah ke kita masuk ke emis tah si 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 operator yang ada di kita bilang ke operator yang ada SD SD kaluar kentina dapodi deh ayah muncul di emis ya di jangan sampai kita anak ada di kita duit itu yang terjadi hari ini Pak ya dan tak dulu baru nanti anak gampang anak itu mungkin atau sih sama-sama kalau bisa bisa di sini nah ini untuk semuanya nih jadi tolong diurus baik keadaan fisik maupun administrasi yang terjadi seperti begitu kita doakan kementerian agama jadi Bapak sudah bisa dipahami ya inilah fungsi dari kementerian agama disini kan sudah daerah misalnya mau mendirikan rumah ibadah itu ada yang namanya aturannya aturan bersama menteri agama dengan menteri dalam negeri pertama ketika mau mendirikan rumah ibadah itu harus ada jemaah minimal 90 jemaah anaknya Kedah ayam minimal 180 kalau misalnya disini mau mendirikan gereja misalnya Tahnuk Kristen mati harus ada 90 orang yang untuk beribadah di kemudian yang kedua persaratannya adalah izin tetangga izin lingkungan izin lingkungan berapa 60 minimal tanda tangan dan menyerahkan KTP bahwa saya tidak keberatan jadi jangan sampai kemudian dilegalkan begitu saja ketika memang tahapan-tahapan itu belum diikuti ada kok negara hadir untuk kurus segala saya ingat eh perjalanan saya dari Medan ke Danau Toba seperti halnya lihat lihat gereja itu seperti halnya perjalanan dari Jalan Cangkat ke Sumedang itu kan setiap setengah kira-kira masjid saya musyola nah disana karena memang jamannya banyak ya memang pasti ada tiap ini aku tiap kampung Bapak pun kan penelitian penelitian tingkat beribadah yang paling tinggi itu bukan muslim Pak bukan tempat bukan bukan kita kesadaran ya tapi tempat minimal tempat beribadah itu bukan muslim dalam penelitian itu kalau Bali itu Buddha apa Hindu 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 Oke misalnya ah di bumi dan musyola ayatnya ada kamar-kamar bukan muslim di Bali Bapak tiap rumah itu punya tempat ibadah ada tempat ibadah khusus itu mungkin kesadarannya tinggi tapi tempatnya tidak itu hanya sekedar pengantar diskusi barangkali tapi kalaupun misalnya eh apa ada yang dianggap cukup saya mungkin eh simpulkan saja bahwa moderasi itu tasdik obil kolbi wakau lubilisan wamalu bilarkan artinya siapa sih yang akan menangkan memang memang hanya seperti begitulah kesimpulannya tapi pun kan dalam kehidupan bersama dalam kehidupan bersama contoh peci wajib nggak nggak tapi karena habis tadi tadi peci di diet atau di peci sana ya gitu jadi kepaksa di canak nah alhamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya terjadi was satiyah maka satu baris dulu ini satu penanya dan yang satu baris lagi satu penanya kira-kira begitu eh silahkan yang sebelah sini silahkan rohima rohima salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh kami saya hormati juga harus kami berkata tentu saja tadi yang saya bilang oleh keterkaitan dengan persamaan dalam hal urusan toleransi dan sebanyaknya kalau sudah dibahas tapi yang akan saya tanyakan keterkaitan dengan tema kita orang-orang yang tadi juga sudah dibahas oleh Pak ketua Bukawas ini berkaitan dengan keberadaan usaha kandil yang berbahasa atau berdasar masing-masing yang ada di Keteng MTSM 3 dan 2 subang terpertama nangkut kebijakan berkaitan keberadaan jadi kepala madrasa suas tapi berbeda dengan saya kebetulan di swasta disini tangka ini sudah disalah keujaan karena memang pesantren sudah punya pokok tren ya walaupun lah tidak apa namanya semaju mungkin yang perlu saja yang lain tapi sudah berbahaya hukum sudah juga dapat bangkuan bangkuan-bangkuan pernah bangkuan bisa biaya bahkan sudah percetakan muda untuk apa namanya kaos untuk pakaian anak ya santri atau siswa sana wilayah sudah ada bahkan sudah simpan pinjam dengan masyarakat masyarakat somalan yang mungkin sudah hampir miliaran sekarang yang sudah dikeluarkan masuk ya yang ekspeknya itu nah sehingga kebijakan kiai ketiga guru saya pernah menyampaikan guru masih jamannya Pak kepala yang guru kayaknya agak sulit bagi saya bagi saya untuk mendirikan lagi kooperasi siswa karena juga sudah ada di santri Waitulmal ya kalau dibidak usaha artinya sudah diklaim oleh pesantai oleh pondok artinya kematasakan karena milik pondok artinya di dalam pondok tidak usah bergerak untuk mengurusin keusahaan karena pondok sudah cukup banyak usaha usaha paling itu secara langsung kepalanya atau kepalanya saya itu diatur oleh pondok oleh pimpinan sehingga ya sifatnya hanya tetap ada kepengurusan dari santri itu itu koperasinya tapi bergerak di bidang usahanya tetap itu dimiliki oleh pondok sehingga ya sulit bagi saya barangkali bagaimana ya kalau harus mengungkapkan barangkali ya seperti tadi berusaha bahkan saya juga termasuk mungkin salah satu apa namanya pengalaman saya di masyarakat kebetulan juga di jambi dulu jaman Pak EF jadi Bupati ditunjuk jadi ketua rumpung ekonomi desa yang sekarang jadi bundes ada podi lebih dahulu daripada emis yang ada di kemenang jadi ini sebagai masukan bagaimana baiknya bahwa dapodi dan emis ini minimal bersamaan pada waktu itu jeda waktunya hampir satu bulan Pak jadi SMP memasukkannya di bulan juri sedangkan emis sekitar juliak khusus sekitar juliak khususan jadi ada jeda orang lain memasukkan dulu cerita bahwa PPDB PPDB yang panitianya itu masuk ke sekolah-sekolah tertentu dan meminta data meminta data kepada SD yang ada di sekitarnya jadi yang dimintakan bukan siswanya tapi data mungkin apakah ini termasuk pelanggaran PPDB ya betul akan saya teruskan juga supaya nanti pada waktunya kita selalu lalu kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkenal Pak saya Noma Doha dari FBSN 3 Subhan sebetulnya saya ketua penyelenggara tapi memang disitu orang-orang itu merangkau anggota peserta dari saya peserta sekarang ada beberapa hal yang ingin ditanyakan satu permasalahan agama yang diakui oleh pemerintah jadi saya berpikir di zaman kode lama kode baru lama jadi kenyataan di lapangan di lapangan banyak aliran-aliran yang memang tidak jelas itu tentang kalau dimaksudkan ke agama dari agama tapi kalau seperti agama makanya kalau dijawab orang Allah kalau salah ada aliran dan kepercayaan jadi ketika hanya 6 agama jadi bingungnya itu tetap ada permasalahan seperti Sunda Bubur seperti di daerah-daerah yang memang ada alirannya itu memang dipakai untuk penuh hidup seperti agama nah pertanyaan saya bagaimana sikapnya kami sebagai warga kemenar itu menjelaskan memposisikan mereka itu di posisi mana apakah dia hanya di posisi aliran kebudayaan ranahnya atau kemasuk keagaman seperti agama dia itu dalam menjalankan kepercayaannya itu pertama dengan kebijakan pondok pesantren saya juga harus bicara bahwa Gusman juga punya tujuh program unggulan salah satunya adalah kemandirian pondok pesantren artinya apa disinilah kira-kira bapak kalau bapak mau mengajukan bantuan bantuan keuangan yang sifatnya untuk pengembangan wira usaha itu pakenya label pondok pesantren gitu jadi kalau madrasah tidak bisa pakai sebab apa lagi-lagi bahwa kita kementerian agama ini tugasnya di bidang keagamaan salah satunya adalah pesantren mandiri bahkan yang saya tahu bahwa di pesantren itu ada ada program yang luar biasa namanya one product one pesantren kementerian agama milik siapa ini rame lagi kan itu ya sementara kita mungkin Pak Yai Ustaz Ustazah falyakul falyakul khair awli asmur itu ajalah untuk untuk menjawab semuanya saya tidak bisa tidak bisa mengatakan itu salah ini salah dan sebagainya itu benar dan ini benar kita mungkin kembali ke kita falyakul khair awli asmur jadi katakan yang yang dikatakan apa khair itu yang baik itu ketika kapan kita harus mengatakan yang baik dan jangan mengatakan yang kira-kira mengandung kontroversi gitu lah kira-kira bukan yang jelek saya pikir saya tidak tidak ingin mengatakan yang jelek tapi yang baik jadi falyakul khair awli asmur mending dikatakan yang baik kalau misalnya tidak bisa mengatakan yang baik mending diam uskut itulah kira-kira mungkin itu aja bu ya ya terima kasih bahwa pkb ini ini merupakan program yang dikembangkan oleh kementerian agama ini untuk menjaga kualitas para tenaga pendidik tentunya dalam menjalankan tugasnya keseharian begitu pun dengan moderasi ini karena moderasi ini merupakan program unggulan dari kementerian agama bahkan Pak Agus Menteri itu menginginkan bahwa tahun 2022 itu merupakan tahun toleransi dimana disini bahwa yang namanya guru atau tenaga pendidik harus memberikan pemahaman yang sangat demokrat terhadap peserta didiknya kenapa demikian sebab walaubagaimanapun juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di madrasah jangan ada istilah masih apa siswa yang nakal ekstrim dalam kegiatannya kemudian dia berbuat yang berlebihan yang diinginkan oleh kita ya dia pinter dalam IQ-nya kemudian bagus dalam ahlaknya yang terakhir Pak Haji begini tadi kan Pak Haji menyampaikan kepada para kepala dari dua KKM KKM MTS 2 dan KKM MTS 3 apa yang supaya hasil guna dan tepat guna pesan-pesan buat para kepala baik dalam dalam program PKB ini untuk para KKM itu kan ada ada program diantaranya kalau nggak salah di sini ngambil programnya masalah kewirausahaan artinya artinya begini bahwa sesuai dengan pelaturan yang ada tadi bahwa tugas kementerian agama adalah di bidang keagamaan namun demikian ketika agama ini tidak ditunjang atau madrasah ini tidak ditunjang dengan ekonomi yang kuat itu juga kurang baik artinya di sini untuk pengembangan madrasah ekonominya pun harus kuat jadi jangan sampai kita terjebak dengan apa madrasah ngoyo tidak punya fasilitas dan sebagainya sehingga program inilah yang disebut dengan kewirausahaan mudah-mudahan memberikan secercak cahaya untuk memberikan motivasi terhadap kemajuan madrasah terima kasih Pak Ji sangat bermanfaat sekali mudah-mudahan tetap Pak Ji sehat dan tetap madrasah kita madrasah hebat bermartabat baik terima kasih Pak Ji ya sama-sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik pemirsa Alhamdulillah Abah tadi sudah mewawancari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang secara rugas dan tepat telah menyampaikan poin-poin yang disampaikan mudah-mudahan acara kegiatan ini yaitu tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diadakan oleh dua KKM KKM MTS N2 Subang dan KKM MTS M3 Subang semoga berjalan lancar dan ada manfaatnya sekian terima kasih dan jangan lupa klik share and subscribe channel youtube MTS M3 TV Bapak dari mana Pak Saya dari MTS Tanjung Siang Nama Bapak Saya nama Erwin Ibnu Haldun Begini Pak saya akan bertanya tadi Bang Bapak mengikuti kegiatan apa saja poin-poin tadi barusan sudah mendengar dari Bapak Kepala Kantor apa saja poin-poin dari yang dibahas tadi poin yang paling sangat substantif yang disampaikan oleh Bapak kita Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kepala Subang adalah bagaimana seluruh manajerial di Mardasah bisa membangun memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi untuk memberikan kontribusi baik setara finansial ataupun setara moral untuk mengembangkan menjadi Mardasah yang hebat dan bermertabat itu inti-poin pentingnya Pak harapannya nih harapan ke depan setelah apa yang dibahas tadi apa iya harapannya seluruh Mardasah betul-betul mampu mengaplikasikan semua yang disampaikan oleh Bapak Kementerian Kepala Kantor Kementerian Agama dalam kehidupan sehari-hari di dunia pendidikan khususnya di dunia perusahaan sama-sama Abah jangan lupa klik share dan subscribe channel youtube MTSN 3 TV wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati